Rasa kami padamu, Mabadu Lihsan Adalah luapan dan dari sejengkal pengharapan Ketika musim berganti dan mengisyaratkan Bakal ada uji gelombang kerinduan Cinta kami padamu, Mabadu Lihsan Ialah cinta bintang-bintang di bujuk Jakrawala Ketika langit mengaburkan warna Dan matahari enggan menerangkan cahaya Di sana engkau bertahta Darah kami padamu, Mabadu Lihsan Adalah darah yang menyertai persalinan Mengurat kuat pada puncak tujuan Dan kami sidangkan beserta fajar di renggut malam Wahai Bagaimana kami sanggup menelan getir hindu Sementara jejak kami terpahat abadi Di sepanjang lintasan Antara musola dan kantin biha Antara dapur dan dalem utama Bagaimana kami meluapkan kisah Dari rupuan tentangmu, Mabadu Lihsan Ingin rasanya memutar kembali masa silam Tidur tanpa beban Tak ikan pendang Mencuci dan mandi berantrian Begadang sepanjang malam di bawah bulan Bercerita dan bergelak tawa Tak kenal busan Disertai hangat kopi bergantian Dan sesekali mengintip santriwati Yang melintas di kejauhan Tak mungkin hal itu kami lupakan Kini semuanya menjadi Yang bermekaran di tulang-tulang Menjadi daging yang menyemur Menjadi nafas yang mewangi Di sepanjang kehidupan Menjadi ruh yang beraroma wangi Dupa berelung-relung penghambaan Bagaimana kami mungkin Berjalanan waktu dapat menghapus sejarah Padahal huruf-huruf Al-Quran Telah terpatri di hati kami Menguratkan asma ilahi Dan palung-palung jiwa Setiap hari kita dibangunkan Renai merdu kalam ilahi Yang setia mendesau Di antara mimpi dan putir Umbun paki Wahai Kita adalah makmum para masyayih Di belakang belayah Kita mengikat terukaat-terukaat Sulat kita dari takbir Hingga salam terakhir Tapi kini Setelah pendidikan kita tamat Terkadang merasa lebih alim Dari kiai Hanya lantaran beberapa prestasi Mengapa kita dengan lantang Berani menekuk dada Padahal sejatinya kita Hanya kumpalan darah Daging dan tulang pelulang Tanpa makna Kerangan ilmu setinggi Apakah yang hendak kita sombongkan Kerangan amal Sebanyak apakah yang hendak kita Andalkan Wahai Kita adalah makmum para masyayih Beruntunglah kita yang dapat menjadi santri Tanpa disadari Kita telah banyak berhutang Mungkin Kian tak pernah Membiarkan orang lain Menjadi imam Sholat jamaah Bukan karena tak punya wakil Atau tak percaya pada yang lain Melainkan Beliau ingin mendoakan langsung Para santrinya di waktu Istijabah Karena beliau ingin menghadapkan santrinya langsung Kepada Allah Seolah-olah beliau hendak berkata Ya Allah Inilah santri-santri hamba Inilah makmum-makmum hamba Ridulillah kiranya Wahai Bagaimana kita akan dapat Indonasi hutang sensara ini Kepada para kiai Sementara setiap munajat Setiap doa-doa Terus mengalir Tanpa kita sadari Dalam harap yang tersusah Sudikiranya Tangan-tangan kian Menggapai Jemari kita